Intro Saat terik matahari gurun pasir begitu menyengat Seorang laki-laki mulia Bergegas bersama sahabatnya Abu Bakar Mereka handak hijrah ke kota Madinah Disinilah ceritaku dimulai Aku adalah seekor raba-raba bukit Yang dilahirkan di sebuah lubang gua Yang tidak pernah dijajaki manusia Dalam gua yang sangat angker di Bukit Sur Sebuah bukit dari sekian-banyak bukit yang terdapat di Mekah Mekah adalah sebuah kota kecil yang belum pernah kulihat selama hidupku Terkadang kami menengar tentang Mekah Dari burung berpati ketika ia terbang seraya bertasbih Suatu hari Aku sedang turun dari langit gua Menggunakan berang sutera yang aku buat Tiba-tiba Aku mendengar sebuah suara yang tidak berasal dari bumi ini Suara itu bertanya Siapa di antara mahluk Allah Yang tinggal di gua ini Aku menyadari Bahwa aku sedang mendengarkan suara penggulu para malaikat Aku sujud memberi hormat Ku jawab suara malaikat tadi Sebuah kehormatan bagiku Dan muan senang hati bicara dengan anda Tuhan Malaikat Aku adalah raba-raba gua Suara malaikat itu berkata lagi Keluarlah menuju pintu gua Ku gerakan benang sutera ku menuju pintu gua Lalu aku keluar Suara itu berkata Tidak lama lagi Tidak lama lagi akan datang ke gua ini dua orang hamba Allah Yakni Muhammad dengan sahabatnya Abu Bakar Siapa Muhammad itu? Ia adalah Nabi Allah yang paling terakhir di muka bumi ini Ia diutus untuk sekalian alam Kau akan menjadi pelayannya bersama sahabatnya Selama tiga hari Berada di dalam gua Untuk apa ia datang ke gua yang angker ini? Ia keluar untuk hijrah Dan Sekarang Ia dikejar oleh suku-suku kafir Yang ingin membunuhnya Berapa lama kau membutuhkan waktu untuk membangun rumahmu di pintu gua? Empat jam kerja lembur Yang diselingi dua kali masa istirahat Pali ini Bekerjalah tanpa istirahat Allah telah menugaskanmu untuk memikul amanah menjaga mereka Inayah ilahi Telah menitipkan kepadamu Nasib risalah penutup ini Serta masa depan sebuah peradaban yang sempurna Sambil bersujud panjang Aku berkata Patuh dan taat Kulihat ketujuh kelengjarku yang produksi sutera Kelenjar-kelenjar itu penuh Aku amati pintu gua Pintu itu cukup luas Aku mulai memukur sisinya Dan dengan cepat Aku berkirakan dari sisi mana aku harus memulai Aku akan membutuhkan lima penyangga utama yang keras dari bahan sutera Dari kelima penyangga itu Kami dapat mengeluarkan 26 benang Sebagai tiang-tiang pelengkap Kami juga akan membutuhkan 95 benang untuk memperkuat dinding-dinding Manusia tidak mengetahui bahwa laba-laba Mampu mengukur sisi-sisi Membagi-baginya Dan memperkirakan ketahanan bahan Serta kekuatan tekanannya Kami juga dapat memperkirakan secara radikal beribu-ribu problem arsitek Lumit yang sering ditemui dalam proses pembangunan Ketika aku sedang mengukur Rasulullah sudah masuk ke dalam gua bersama Abu Bakar Sejenak aku berhenti bekerja Kupandang wajahnya yang putih bersinar Setelah memberikan salam penghormatan Aku kembali bekerja membangun rumahku di pintu gua Aku turun secara lurus dari mulut gua menuju bagian bawahnya Sembali membuat benang sutera Aku kokokan benang-benang yang lain Dan ku tancapkan di tanah Dengan menggunakan materi asam yang ku keluarkan dari kelenjarku Lalu aku naik kembali yang cepat ke pintu gua Aku naik turun dan melikut kanan dan ke kiri Sambil menemu rumahku Akhirnya rumahku selesai dalam 3 jam 6 menit 20 detik Tiba-tiba orang-orang kafir itu sampai di mulut gua Pedang mereka yang berkilatan berada tepat di depan sutera Seandainya salah seorang di antara mereka berkata Seandainya ada orang yang masuk ke sini Tentu tidak akan ada sarang laba-laba ini di pintu gua Dalam hati aku tersingung lebar Abu Bakar berkata kepada Nabi dengan suara lemah Seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke arah kakinya Tentu mereka akan melihat kita Rasulullah berkata Jangan khawatir karena Allah bersama kita Jangan khawatir Jangan khawatir Jangan khawatir Jangan khawatir mengusirnya dari Mekah Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya Jangan engkau bersedih Sesungguhnya Allah bersama kita Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad Dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah Dan firman Allah itulah yang tinggi Allah ma berkasa maha bijaksana Jangan khawatir Terima kasih.